Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, beserta sang istri, Michael Obama dan kedua anaknya, menyempatkan diri sembah yang dipura dalam gedik. Ini bertempat di Jalan Pengosekan, Ubud Giyanyar, Obama dan keluarganya berdoa bersama. Apakah Barack Obama pindah agama ke agama Hindu? Om Swastiastu, Sematon Sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, masih stay di channel Cahaya Dharma. Sematon Sahabatku, Bali memang terkenal dengan culture budayanya yang sangat unik dan mendunia. Di samping itu, di Bali juga tidak lepas dari ritual-ritual keagamaan yang selalu ada dan sering kita saksikan berdasarkan takwa-takwa ajaran agama Hindu. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, ajaran Sanatana Dharma bukan hanya untuk Hindu saja. Karena setiap insan yang sadar akan jadi dirinya, yang ingin kembali ke ajaran Dharma, pasti akan melangsungkan dan melaksanakan namanya persembahyangan, walaupun non-Hindu. Jadi, sangat luas, fleksibel, universal, dan inilah kesadaran. Sematon Sahabatku, Sematon Sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, beserta sang istri Michael Obama dan kedua anaknya Malia Ann, Obama, dan Sasa Obama. Menyempatkan untuk berdoa bersama di Pura Dalam Gedi, yang beralamat di Jalan Pengosekan Bubur Gianyar, Obama dan keluarganya berdoa bersama untuk perdamaian dunia. Saat sembahyang di Pura Dalam Gedi, Obama tampak kusuk dan khidmat dalam melakukan sembahyang di Pura ini. Mantan Presiden Amerika Serikat, ini berdoa selayaknya tradisi di Pulau Dewata Bali dengan sangat kusuk. Mantan Presiden Amerika Serikat, ini juga mengikuti tata cara sembahyang umat Hindu dalam prosesi sembahyang, yakni duduk bersila dan memakai bunga serta bija atau bija. Jadi, mantan Presiden Barack Obama ini, tangkil di Pura Dalam ini, adalah dengan tujuan memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sangyang Pramokawi, untuk perdamaian di dunia. Semua tahun sahabatku, Chah Dharma Yang Maha Kuasa, mantan Presiden Amerika Serikat, ini adalah non-Hindu, ya. Jadi, dia juga tidak panatisme, tidak panatik. Karena, orang yang menyadari akan kuni persalahan ajaran sanatana Dharma, pasti akan melakukan sembahyang dalam ritual-ritual keagamaan. Tuhan, walaupun mengikuti tradisi yang ada, tetapi di dalam pikiran tetap sesuai dengan keyakinan masing-masing, walaupun tetap caranya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Inilah kuni persalahan ajaran sanatana Dharma, sahabatku. Jadi, tidak membatasi setiap insan, tidak membatasi setiap manusia, kelompok atau golongan, tapi merangkul semua umat manusia yang ingin melakukan sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui jalan yang berbeda-beda. Selamat tahun sahabatku, Chadarma Yang Budiman, ini sempat viral juga di beberapa media sosial terkait mantan Presiden Barack Obama ikut dalam persembahyangan ritual agama Hindu. Apakah mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ini pindah agama? Silahkan sahabat berkomentar di kolom komentar. Jadi intinya, beliau tidak pindah agama, tetapi melakukan pemujaan kehadapan Tuhan untuk perdamaian di dunia. Tapi, yang sangat unik di sini adalah, beliau melakukan persembahyangan di pura dalam, yaitu tempat suci umat Hindu. Selamat tahun sahabatku, Chadarma Yang Budiman, sungguh mulia, sungguh sangat adiluhung ajaran-ajaran Sanatana Dharma yang tidak menakut-nakuti atau menjanjikan sesuatu yang tidak pasti dengan ribuan dayang-dayang. Ya, tidak seperti itu. Tapi, ajaran Sanatana Dharma adalah kembali ke diri sendiri, sesuai dengan kesadarannya, dan konsep dasarnya adalah Pancasrada. Dan tidak lepas dari namanya hukum karma pala, sebab akibat baik kita berbuat, baik juga akan kita dapat. Begitu juga sebaliknya, salah kita buat, atau tidak baik yang kita lakukan, asubah karma, pasti yang tidak baik juga yang akan kita dapatkan. Karena, dalam ajaran Hindu, hidup adalah sebuah persinggahan. Persinggahan untuk berkarma lebih baik, agar bisa reinkarnasi menjadi lebih baik. Atau yang lebih baik lagi adalah agar bisa mencapai, menyatu dengan ide sangyang-idewasa, yaitu Tuhan itu sendiri. Atau dikenal dengan Moksa. Semetan sahabat Kucadarma Yang Budiman, Jadi, inilah kuni persoalan Sanatana Dharma, ajaran-ajaran agama Hindu. Siapapun boleh, ikut dalam ritual keagamaan, dan tidak serta merta baru ikut ritual keagamaan, pindah agama. Mainset-mainset yang keliru. Jadi, semoga ajaran Sanatana Dharma semakin berkembang, dan memang sudah berkembang. Bukan hanya di Nusantara, tapi di seluruh dunia. Karena pada dasarnya, semua ciptaan Tuhan akan kembali lagi ke Tuhan itu sendiri. Semoga bermanfaat, dan tiang aturkan terima kasih atas ekstensi para sahabat, para semeton, dimanapun berada. Dan tiang waliang untuk para mehsanti. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!